What's up basketball fans, balik bareng gue Roky Padilla Dan sekarang kita ada di segmen terbaru gue Yaitu shoe review Dimana gue akan mereview sebuah sepatu Tapi segmen ini gak mungkin sering-sering sih Karena gue juga ada jarang banget beli sepatu Dan pengetahuan gue tentang sepatu juga gak terlalu dalem banget Jadi gue ingin share aja sebisa gue Dan sepatu yang gue ingin review hari ini adalah Lebron 15 Low Ini gue beli sekitar minggu lalu Dan gue udah pake 3 kali Dan ini adalah bentukan boxnya Ini tulisan Lebronnya Di depannya Dan sekarang kita buka dalemnya Gue kemarin beli yang color waste-nya Adalah black and gold metallic Jadi warnanya kayak gini Gue kalo beli sepatu biasanya yang pertama gue liat adalah desainnya Menurut gue ini desainnya simple banget Tapi elegan Jadi ini keren banget buat pake di lapangan Dan juga buat jalan juga bisa Kalo pake cara pendek pun gue bilang masih keren banget Ini kalo lagi jalan di mall But Gue mau ngomongin tentang bahannya dulu Ini bahannya adalah atasnya Uppernya battle knit Ini adalah apa ya sebutan untuk fly knit versi yang tebel gitu katanya Jadi ini enak banget sih bahannya di kaki kalo menurut gue Bisa menyatu sama kaki lu saat lu gerak Bawahnya Ini yang orang banyak ngomongin tentang sepatu Lebron 15 low ini Dan juga mungkin yang 15 mid Adalah cushioningnya Yaitu seberapa empuk bawahnya Ini orang yang banyak bilang bawahnya itu kayak Gak berasa sama lantai kaki lu Karena ini bawahnya tebel banget Air max-nya yang di belakang Yang di heel tap-nya itu tebel banget Dan depannya itu zoom Zoom air teknologinya Jadi ini gabungan antara zoom air dan juga air max Ini menurut gue sih enak banget Gue gak tau kenapa orang bilang Emang ini agak bikin lu merasa lebih tinggi sih Karena ini tebel banget kan Tapi orang bilang ini gak enak banget Karena kaki lu gak berasa di lapang Malah kalo gue bilang ini enak banget Karena empuk banget Jadi kalo lu lompat Impactnya gak terlalu keras untuk kaki lu Jadi semuanya diserap sama air max yang di belakang ini Kalo menurut gue Tapi orang banyak bilang gak suka Kalo gue sih suka banget dengan Apa ya Yang sepatu sangat empuk ini Dan ini lucu Karena depannya juga gak menyentuh lantai Jadi ini depannya itu kayak agak naik ke depan Gue bilang sih ini sangat membantu lu banget Saat lu ngedrive Atau juga mau ganti arah Jadi kakinya tuh lebih kayak Apa ya Lebih stabil sih kalo menurut gue sih Tapi ya ini kan pendapat gue Dan tractionnya gue bilang Bagus banget Apalagi kalo main di lapangan yang Gak licin sih Ini enak banget sih Gue bilang untuk ganti arah Dan juga ganti speed Bentuknya kayak diamond-diamond gitu Jeleknya ini adalah Ada rongga-rongganya gitu Jadi kayak Dia kalo lapangannya berdebu Debunya nempel semua Jadi harus sering-sering dibersihin Dan Kekurangan sepatu ini sih satu aja sih Kalo menurut gue Ini ankle protectionnya kurang bagus Gue bilang Ini gak ada ankle protection sama sekali sih Disininya tuh Bener-bener longgar banget Dan apa Gak keras sih Jadi gue main lagi defense pun Gue lagi mau ganti arah Main akhirnya ankle sedikit Ankle gue ke roll Tapi untungnya gak parah Jadi gue masih bisa main lagi Jadi kekurangannya sih Untuk sepatu ini Menurut gue sih Itu aja sih Tapi Secara design Secara empuk Secara enak sih Gue bilang Ini adalah salah satu Sepatu favorit terbaru gue Gue pengen banget Punya satu lagi Colorway-nya Karena gue pake ini terus Kalo main basket Harganya sekitar 2,2 juta 79 ribu Malin di Nike's Nine City Gue beli Dan masih banyak banget Stoknya sih Setau gue Karena ini masih lumayan baruk Baru rilis Bulan Mei kemarin ini Jadi Gue sih Merekomendasikan ya Kok gue sih Untuk beli sepatu ini Tapi gue gak tau Semua orang kakinya beda-beda Jadi tergantung aja Kakinya cocok atau enggak Tapi gue bilang Ini adalah salah satu Sepatu Lebron James Yang terbaik selama ini Karena dari gue Sepatunya Lebron James itu Selalu berat-berat Dan ini sepatunya Gue bilang lumayan enteng sih Jadi Itu aja sih Review pendek gue Semoga Membantu Dan Jangan lupa untuk Like video ini Dan jangan lupa juga Untuk Comment Apapun Kalian mau Mungkin kalian punya Pengalaman juga Pake Lebron 15 Yang low Kalian juga bisa share Di bawah Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace